Gelaran Frankfurt Motor Show sempat diwarnai aksi protes dari para aktivis lingkungan. Pengunjuk rasa berkumpul di depan arena Frankfurt Motor Show yang merupakan salah satu pameran kendaraan bermotor terbesar di dunia. Pengunjuk rasa menuntut politisi dan industri kendaraan bermotor untuk turut serta dalam menghadapi perubahan iklim. Mereka menuntut kendaraan yang diproduksi negeri itu bisa lebih ramah lingkungan. Pada tahun 2035, kelompok pencinta lingkungan menyebut kendaraan jenis SUV mengkonsumsi bahan bakar cukup boros dalam satu dekade terakhir. Oleh karenanya, pemerintah Jerman berjanji untuk memangkas emisi gas rumah kaca pada 2030 hingga 55 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!